Kalo buat gue itu lumayan jadi beban sebenernya Lumayan jadi beban karena sebagai anaknya nyokap gue Gue harus bisa setara atau gak bisa harus lebih baik dari nyokap gue Jadi karena kan orang udah punya ekspektasi Oh ya anaknya ini pasti bagus lah Makanya dan pas gue masuk DJs itu gue belum ada jam terbang sama sekali Ya abang pengen nanya nih ngobrol dengan air raja Cakep banget sih warna-warannya Ari pengen juga kan? Iya pengen banget bikin ruangan kayak gini nih buat syuting Soon kalo nanti dapet 1000 episode Amin Kalau bisa lah Amin Bikin rumah sendiri impian Aduh harus banget sih itu impian Tepet si dia bareng si dia Aduh Itu gak sabar Soon semua tuh bisa asal yakin Amin Harus Ari ini kan anak seorang artis Orang-orang di waktu saat itu banyak yang bilang Wah anak artis mah gampang kalo mau syuting Tinggal lewat ibunya Gimana pendapat tadi tentang hal itu? Weh siapa aja yang ngomong jadi anak artis itu gampang syuting Nih maju sekarang duduk bareng kita disini bertiga Langsung nih ngomong depan mata gue bang Aduh Mereka gak tau aja nih usahanya dapet judul tuh Masya Allah Prosesnya berat banget bang Why? Kenapa? Aduh Mereka langsung sih kalo anak artis Tinggal Wah dibawa ibunya aja kesini Juga ntar masuk judul gitu Nih gak tau aja perjuangan Dari Belum masuk manajemen ya Kan udah bunda sering ke kantor apa segala Sekalian gitu juga lah Kayak over nawar gitu Anaknya nih Ya aku ada anak juga Ya aku ada anak nih Kalo mau itu gimana syuting Casting boleh gimana Itu gak dapet sama sekali bang Pernah? Pernah Dari dulu tuh gak dapet-dapet Susah Sampai akhirnya aku masuk manajemen aku sekarang Alhamdulillah Bentuk manajemen Yang punya tuh Om Agung dan dia salah satu sahabat mamaku Jadi mau Alhamdulillah Om Agung juga mau support Bantu aku Mungkin insya Allah kayak Mas Agung ngeliat Potensi gitu kali ya Kalau ini anak nih masih muda Bisa lah ya Bisa jangka panjang gitu Bisa jangka panjang Alhamdulillah akhirnya aku masuk bentuk Dan Dikembangin itu Baru aku Bener-bener dibentuk Sama bentuk Untuk jadi artis tuh disitu Langsung syuting tuh gak? Atau gitu Dibentuk Bener-bener harus dibentuk dulu Dan dibentuknya itu gak cepet bang Gak kayak cuman Seberapa hari Atau berapa minggu Masuk bentuk Ya lo berapa minggu Berapa bulan masuk bentuk Dapet syuting Aduh Gak seperti orang pikir-pikirnya Jauh bang Jauh banget Aku tuh pas masuk bentuk tuh 2020 tuh gak dapet syuting sama sekali Padahal tuh udah Less acting Abis itu Casting kemana-mana udah nyoba buat Sinetron Ke PHI nih itu Film Webseries itu Belum ada rezeki bang Emang Lo berumur gendak tuh Tapi Berapa lama waktunya dibentuk itu Sampai Ali bisa syuting sekarang Aya tadi kan Kalau orang pikir Beberapa orang yang beruntung Emang kayak temen aku ada Kayak Baru tanda tangan Berapa hari Casting Dapet Ada yang ngerti itu rezekinya Tapi Meskipun aku nih anak artis bang Aduh Susah banget gue perjuangannya Kenapa Kenapa Setahun bang Satu tahun itu Dari tanda tangan kontrak Satu tahunan Baru dapet sinetron Judul pertama Yang dari jenis Sampai kemarin DJS itu Berarti tuh Itu guys Jadi buat kalian semua Yang mikir Kalau anak artis tuh enak Ada beberapa juga Yang hoki juga Ada Emang itu rezekinya Cuman ya Emang semua itu butuh proses gak sih Bener Gak ada yang instan Karena masak indomie aja Gak instan Panasin air Segala macem Ditirisin segala macem Habis dimasakkan Banyak lah prosesnya panjang tuh Setelah itu nih Ketika udah dibentuk nih Satu tahun Dan akhirnya mendapatkan lah Judul baru Itu apa judulnya? Dari jendela SMP Nah gimana apa ya Impact yang Ari rasakan Ketika masuk DJS itu Masya Allah sih bang DJS Itu banget banget nih DJS itu Kalau ya Satu kata buat DJS itu Life changing Life changing DJS untuk Ari adalah Life changing Why? Kenapa? Life changing itu Sangat berubah hidup gue ya bang Jadi Gue bersyukur banget ya Masih DJS Karena Itu Membuka mata gue Tentang entertainment Industri banget Membuka mata gue Jadi gue belajar Acting Gue belajar kenal Aktor-aktor yang udah Dari kecil Udah jadi aktor cilik Senior-senior juga Iya senior-senior juga ada Tapi kayak Ada panutan juga Kayak Peran utama DJS itu Raybom Salasandri Itu mereka mainnya Emang bagus sih Bagus banget Jadi Ari mengakui Iya mengakui Bagus banget Terus supportingnya juga ada Akilah Kalista Itu juga Dia kalau acting nangis Itu juara deh pokoknya Itu kecil-kecil 14 tahun loh bang Abang pernah ketemu dirinya Gym tuh di self-fit tuh Iya sama Emang kita juga nge-gymnya di self-fit Dia tuh 14 tahun Tapi emang dari dulu Udah jadi aktor Dari kecil Dari Mas Ibai tuh Udah jadi aktor Kayaknya pas main gila Itu sempet ada Take Dua jam Grouping Dan dia jadi center actnya Jadi dia tuh nangis dua jam Itu bayangin capeknya gimana Kita acting nangis Kayak berapa menit aja udah nguras Nyutan Nyutan kuyeng kan Ini dua jam bang Nangis dia Nangis dua jam Itu pas kelar Semua kru sutradara Langsung gini Wah aplaus semua pemainnya juga Kelas balai kira itu Salah satu momen yang memorable banget Di DJS Karena gue juga belajar kalau Jadi aktor tuh sulit banget ya Gak segampang orang pikir Oh jadi aktor itu ya ketika udah syuting Berjalannya waktu Wah dia hebat jadi aktor Nah enggak Ada proses dibalik Bener Gak cuman modal ganteng Atau gak cuman modal Kayak gue anak artis Bisa jadi aktor yang baik Enggak Itu jadi beban juga sebenernya buat gue Kayak Nyokap gue kan emang Jam terbangnya banyak banget ya bang Jam terbangnya udah tinggi banget Jadi actingnya Wah gak usah diraguin Udah mantep banget Apalagi kalau antar gue nih sudah Uuh cincai lah Buat nyokap gue gitu kan Nah kalau buat Gue Itu lumayan jadi beban sebenernya Lumayan jadi beban Karena Sebagai anaknya nyokap gue Gue harus bisa At least setara Atau gak bisa harus Lebih baik dari nyokap gue Jadi Karena kan orang udah punya ekspektasi bang Oh ya anaknya ini Pasti bagus lah Makanya Dan pas gue masuk DJS itu Gue belum ada jam terbang sama sekali Zero jam terbang Zero jam terbang Gak pernah syuting apapun Sama sekali Cuman Alhamdulillah Dapat project yang mantep gitu Dan Iya modal apa sih bang Maling less acting kan Less acting segala macem Lumayan sering Pas itu lumayan intense Tapi Tetep aja Kita gak Mau belajar teori Atau segimanapun Kalau kita gak praktek On cam depan kamera Banyak kru yang Ada yang Julit Atau gimana Kadang Sutradaraya kadang Mungkin emosi Oh ini gak bisa acting kan Gue masih banyak nih Ayo Kayak gitu kan Persis Persis nih Kayak gini nih Lalu lagi asrada Aduh salah mulu Nih main bisa Nah iya Itu mental Mental Ngelatih banget Wah gitu Apapun pernah ngerasain Pernah ya Dulu tuh Sebelum JWB ini ya Adalah salah satu sengaja Dan itu kayak Diomongin sama asrada nya Aduh Dengar Dan ternyata Berapa tahun kemudian Ketemu lagi di JWB Oh Dan dia juga jadi sutradara Masya Allah Pak sempin nih pak Kayak bisa jadi pemeran utama pak Keren Mantap Mantap ini Terkadang cacian Makian itu adalah Motivasi kita Untuk bangkit Dan menunjukkan kemampuan kita Betul Betul Karena yang penting tuh Reaksi kita Kalau kita malah Jadi down Jadi Aduh Gue jadi kayaknya gak kuat deh Acting itu Itu malah Malah bakal ngancurin kita sendiri Tapi kalau kita jadiin itu Sebagai api buat Motivasi kita Itu justru kita bakal naik ke next level Masya Allah Ini cerita bang Adi Ini mantap kali nih Banyak sih pengalaman gitu Banyak sebenernya Itu sangat membangun Menguatkan kita Sebagai pemain sendiri Karena Di project apapun Kan ekspektasi sutradara Beda-beda ya Ekspektasi sutradara tuh Beda-beda Jadi kita harus beradaptasi Dengan kemauan mereka Segala macem Ya itulah Itu kita Dari berbagai point of view sutradara Itu bakal jadiin kita Jadi aktor yang lebih baik Nah Ari Setelah di DJS kan Kita tau Ari Udah cukup lama ya Vakum ya gitu ya Dan sempat promo juga Kalau gak salah bang Ya salah satu sinetron Ada salah satu sinetron Di salah satu PH juga Dan ternyata Belum jadi payang Ada suatu dan hal Nah Tanggapan Ari dengan Proses yang satu tahun Kayak gitu Itu gimana sekarang Pasti ada Gunjang lainnya Iya sebenernya Itu salah satu Alasan yang bingin gue juga Sempet ragu sama Kemampuan gue sendiri gitu bang Sempet kayak Down segala macem Meskipun dia Mayoritas sih optimis ya Kayak Mayoritas hari tuh kayak Ah optimis nih yang Belum rezeki aja Tetep lanjut ikhtiar Tetep lanjut berusaha Tapi ya itu Sempet ada hari-hari Dimana Kok gini ya gue Kok kayak susah banget ya Ya itu sebenernya Sakit dan bikin sedih juga Karena Kita ngeliat Orang lain kayak Ya Allah Udah pada syuting ini Ya Allah Kelar DJS Ada yang jadi Pran utama langsung Segala macem Gue kurang apa ya gitu Sepet kayak gitu Ya susah Susah banget itu Pas lagi vakum tuh Belajar banyak Mohasabah diri juga sih Iya Tapi kayaknya itu Semua proses Proses ya Saya ada Ketika kita berproses Ikhtiar kita udah Kenceng Udah sabar Cuman beberapa Banyak penolakan Dan yang Belum rezeki Ya mau gimana lagi Bener Bener Kita tetep bercarian Bener Harus lanjut berkarya Karena Pokoknya sekarang Gue sih percaya sama Rencana Allah aja sih bang Harus percaya sama Rencana Allah Tapi Jangan cuman percaya Terus kita terlena Jadi santai-santai Gak boleh Kita harus ikhtiar juga Kerja keras Biar bisa reach Goals ya Nah denger-denger kan Ari ini punya ini Apa Suka nulis lagu Nulis Puisi-puisi gitu Dan dijadikan Dijadikan musik Atau nyanyi Bener Sebenernya ini Semua bermula dari Gue SMA bang Dari gue SMA tuh Gue sebenernya udah sempet Nulis buku puisi Iya Gue SMA pernah nulis Buku puisi Sumpet jual e-booknya juga Pas SMA Nah Dari Kecintaan gue Dengan Menuangkan perasaan Yang Terbendam Lewat puisi ini Gue mulai Branching Coba Nulis lagu Dan gue juga enjoy Nulis lagu ini Jadi Alhamdulillah Bersyukur banget sih Sama om Agung Ditandemin sama gitu ya Ditandemin sama gitu Artinya kan om Agung Gak percaya Kalau Wah gue ada potensi nih Buat Dia bisa berkarya juga Jadi musisi pun Jadi aktor ya Alhamdulillah Masih muda 20 tahun Masih panjang lah Masih panjang Waktu yang awal-awal Kadang Orang bisa Naiknya Pas udah 20 akhir 30 tahun Kan gak ada yang tau ya Iya Banyak aja Contohnya aja Ikatan cinta Mas Arya Mas Arya Saloka ya Iya kan Itu prosesnya panjang banget Sampai pengetahuan Memadakan diikat cinta Padahal dulu katanya tuh Gak pernah syuting Jadi lead role ya Iya RTV RTV Pernah RTV sama Abang Di Star Vision RTV bareng lah Dan kita sama-sama Second date Stik bareng Dan kita gak tau Rezeki kan Tau-tau Setu saat bisa terkirim Mungkin ikhtiar Semangat dan berdoa Amin Ya rupalah Amin Harus berusaha terus JNS kan kita tau Ari sekarang Mumpuni seseorang Aduh Masya Allah Masya Allah Buat Ari lebih semangat lah Gitu kan Iya Nah gimana sih Proses bertemunya Dengan beliau Yang kebetulan kemarin Bermain dengan Abang Di salah satu acara Reality Show Di game show ya Gimana gitu Itu sebenarnya Hal yang paling Gue syukuri dari DJS Wah Gue syukuri Yang paling gue syukuri kan Tadi gue bilang Satu katanya life changing Itu dalam banyak aspek kan Iya Tapi Ini Yang Paling Paling merubah hidup gue Bang ya ini Orang ini Sebenarnya Kenapa Karena Lama Seperti yang Metizen tau juga Flavio Zafiera itu Itu Salah satu Sahabat Sahabat Hidup gue Yang gue bisa sharing Tentang apapun Bang Apapun Bener 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 Apapun Meskipun Usianya masih Cukup muda ya Bang Di bawah Beda 3 tahun Gue sekarang 20 Dia masih 17 Hari 21 18 Nikah Aduh Masya Allah Doain aja Bang Aduh Doain aja Ya Meskipun dia masih muda Umurnya Tapi Dia udah Kontribusinya Gede banget Buat hidup gue tuh Bang Pas gue lagi Down Atau lagi terpuruk-puruknya Lagi Meragukan Kualitas gue sendiri Kan manusia Biasalah ada up and down Ya kan Meskipun kadang kita Berusaha untuk kuat Itu pasti ada Kadang kita ragu Sama kemampuan kita Kok gue kayak gini sih Kok gue kurang gini sih Kok dia Kok orang lain Bisa kayak gini Bisa Cepet banget Dapet sinetronnya Abis DJS Dapet syuting lagi Kok gue Lama banget Sampai Hampir setahun Pas itu ada Project beberapa Tapi karena Satu dan lain hal Gak jadi tayang Atau gimana Ada yang Ya banyak lah Bang Itunya Struggle-nya Dikalikunya Dikalikunya tuh banyak banget Tapi Dia tuh selalu ada Di samping gue Selalu Nemenin gue Selalu semangetin gue Selalu support gue Apapun itu Selama apapun yang gue lakuin Itu positif Dan Alhamdulillah Gue juga Tetap menjaga ya Menjaga kepercayaan dia itu Dia selalu support gue Dan itu gue Sangat-sangat Bersyukur pada Allah Itu sih Seorang bidadari Yang bernama Flavio Aduh Bener sekali Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Sumpah Bang Kalau sholat tuh Asli bersyukur banget Dapet itu Dapet orang kayak gini Aduh Masya Allah Senem banget Bisa menenangkan lah Betul Almenangkan Selalu support Segalanya deh Segalanya deh Temen sharing Temen hidup Flavio tuh Gapan dari Soal Ari Dari hati Dari hati ini Jujur dari hati ini Ri Misalnya nih Orang tua Ari nonton Ini video Ari pengen Apa yang Ari bilangkan Ke orang tua Ari sekarang Apa yang Ari ngomong Orang tua aku Especially ke Bunda ya Karena bunda kan Yang Paling deket Karena dia juga Yang perkenalin aku Ke entertainment industry Aku cuman pengen Bilang thank you juga Bersyukur banget Punya seorang ibu Kayak bunda Yang bisa Menginspirasi aku Juga Gak memaksakan Kehendak aku Karena gue masuk internet Gak dipaksa bang Gak dipaksa Pure dari hati Pure dari hati Gue enjoy Nyoba acting segala macem Itu gue pure dari hati Enjoy Tapi Karena Mungkin darah seni Dari nyokap gue juga Kali ya bang Nurun ke gue Jadi thank you banget bun Sudah Nurunin darah seninya Ke aku Dan Semoga Kita bisa Saling support Selalu Sampai Insya Allah Masuk surga Baru juga Amin Untuk ibu Sekarang Untuk Flavio Untuk Flavio Zavera Mungkin kita Sampain langsung Kali ke orang ya Coba ya Bisa Flavio Kita Mendapat duit 34 juta Waduh Masya Allah Terima kasih Bu Jesko Dan Semakin Trans TV Sayang Ini ada Ini Arief pengen Mengucapkan Sesuatu Kata yang spesial Untuk kamu Di konten aku Dengan diraja Mungkin langsung Kalian Kak Ari bisa Ngomong ke Flia Aku lagi Aku cuman Bentar Kau cuman Mau nyampein Ini doang Boleh ya Aku ngobrol Sesuatu Sama kamu Aku cuman Mau bilang Thank you Banget Udah Selalu Nemenin aku Bukan di Saat aku Happy doang Tapi pas Aku lagi Down Lagi Banyak Kesalahan Tapi kamu Selalu Nerima aku Selalu Sayang Sama aku Insya Allah Aku bisa jadi Manusia yang Lebih baik Buat kamu Dan buat aku juga Pokoknya Insya Allah Aku bisa selalu Bikin kamu Happy Insya Allah Kita bakal masuk Surga juga Bareng Amin Ya Allah Amin 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 Ya Allah Masih sayang Itu dari Untuk Flavio Untuk Flavio Sahabat-sahabat Yang ada Di DJS Mungkin hari kan Ngerasain Keluarga Orang-orang terdekat Dan abang juga Lihat di Instagram hari Masih berkomunikasi Setelah Nongkrong bareng Mulai tahun Acara-acara bareng Mungkin hari bisa Sampaikan Untuk Keluarga DJS Untuk Keluarga DJS Semua Sahabat gue Yang Selalu Support juga Dan Selalu Menginspirasi Satu sama lain Untuk selalu berkarya Dan Have a positive Outlook on this life Jadi Terima kasih banget Untuk Berapa ya Berapa lama Terima kasih banget Untuk beberapa bulan Yang Cukup singkat Tapi Sangat bermakna Dalam hidup gue Thank you banget Udah Bisa Bikin gue jadi Manusia yang lebih baik Bikin gue jadi Aktor yang lebih baik Pokoknya Gue sangat bersyukur Udah punya sahabat kayak kalian Dan Semoga Hubungan Silaturami kita Gak pernah Keputus Amin Arif 7 Terima kasih Arif Semoga Arif sehat-sehat terus Hubungannya Makin baik Semoga Karirnya Makin meningkat Usahanya Bisnisnya Semuanya Makin baik Doa yang sama Buat abang Thank you Arif 7 Terima kasih Terima kasih.